Hai Sobat Info, menjadi seorang arkeologis memang gak terdengar semengerikan Indiana Jones dan misi-misi mematikannya. Namun, menjadi seorang arkeologis pasti memiliki momen-momen spesial yang membuat mereka melayang seperti menemukan teka-teki dari masa lalu yang membuat mereka geregetan ingin hidup di masa itu agar tahu jawabannya dari artefak tersebut. Episode kali ini, Info Gila mengasih tahu kamu penemuan arkeologis mengejutkan yang mereka pikir mending gak ditemukan daripada menemukan kenyataan mereka. Jangan lupa klik tombol subscribe ya dan klikkan lonceng notifikasinya biar kamu gak mendinggalan video terbaru dari Info Gila. Pertama, kanibalisme di Eropa. Pada tahun 1996, sekelombok arkeologis menemukan sebuah situs di bagian barat daya Jerman yang berisi sisa-sisa kerangka manusia sejumlah lebih dari 500 orang. Pemakaman masal ini dipercaya berusia 7.000 tahun. Di samping penemuan banyaknya tubuh ini yang mengerikan, para arkeologis juga menemukan tanda yang sama di sisa kerangka manusia dengan sisa hewan yang dimasak dan dimakan para penduduknya. Praktikan kanibalisme di Eropa sangatlah langka, sehingga penemuan ini sangat mengerikan. Kedua, para Viking dari Dorset yang gak berkepala. Selama penggalian dalam rangka perbaikan jalan Waymoat di darat Dorset, negara Inggris, pada bulan Juni pada tahun 2009, para arkeologis terkejut dengan apa yang mereka temukan. Di antara yang terlihat seperti pemakaman masal, mereka menemukan sisa dari kerangka lebih dari 50 pia muda. Semuanya diketahui dalam keadaan gak berbusana, kepala terpenggal, dan berada dalam liang besar yang sama. Sementara tengkorak mereka dikumpulkan di satu tempat yang gak jauh dari tubuh mereka. Diketahui bahwa para pria muda Viking Skandinavia hidup di antara tahun 910 dan 1030. Para pria muda ini dieksekusi secara brutal dan akhirnya jasad mereka ditemukan pada tahun 2009. Ketiga, para mumi api. Di Filipina Utara ditemukan sebuah gua yang berisi banyak gua lainnya. Di dalam gua tersebut ditemukan ratusan pengkorak dan peti mati yang berbentuk seperti kulit kenari. Ternyata itu adalah tempat pemakaman masal untuk suku Ibaloi. Ketika anggota suku mendekati kematiannya, mereka akan dipaksa meminum minuman dengan tingkat keasinan luar biasa. Untuk memulai proses dehidrasi tubuh mereka dari dalam. Ketika sudah meninggal, tubuh mereka akan dicuci, dilumuri dengan ramuan herbal, kemudian diletakkan di dalam peti yang dibakar di atas api dalam posisi tubuh, duduk selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Praktik ini berhenti pada tahun 1500 ketika Spanyol menjajah Filipina. Keempat, Selokan Eskalon Dalam eksplorasi arkeologis di dalam selokan di bawah rumah pemandian Bizantin Romawi kuno di daerah Eskalon Israel pada tahun 1988, para peneliti menemukan sesuatu yang gak terduga. Mereka menemukan ribuan tulang-tulang kecil. Awalnya, mereka mengira itu adalah tulang ayam atau hewan kecil lainnya. Dengan menjelajah selokan lebih dalam, mereka menemukan banyak tengkorak manusia berukuran kecil. Ternyata, itu adalah hasil sisa dari bayi-bayi baru lahir dari kedua gender. Kemudian, terkuak bahwa rumah pemandian tersebut juga merupakan rumah gordil yang membuang semua bayi baru lahir dari pekerja di sana. Kelima, Peluit Kematian Di saat meneliti kuil Aztek di kota Meksiko tahun 1994, para arkeologis menemukan sisa-sisa kerangkaman manusia yang tertempel sebuah peluit berukuran gambar tengkorak di bagian tangannya. Pertamanya, mereka pikir ini hanya bentuk mainan. Ternyata, instrumen ini dideskripsikan sebagai jeritan ribuan mayat ketika ditiupkan. Peluit ini digunakan selama proses ritual pengorbanan manusia. Keenam, Manusia Altamura Selama mempelajari jaringan Gua Lamaluga dekat Altamura, negara Itali, para arkeologis menemukan sesuatu menakutkan yang tertanam menyatu dengan bebatuan dan stalaktin di dalam gua adalah tekorak-tekorak manusia. Pembentukan kalsium karbonat mengelilingi kerangka tersebut membuatnya menyatu dengan gua. Kerangka tersebut adalah dari kaunen dental yang jatuh ke lubang gua sekitar 150 ribu tahun lalu. Kerangka mereka awet karena lapisan kalsium dalam gua yang berkadar tinggi. Ketujuh, Pemakaman Masal di Atena Pada tahun 2016, sebuah proyek konstruksi sedang dalam pengerjaan untuk perpustakaan baru dan gedung pertunjukan di tengah kota Atena, negara Yunani. Ketika menggali area konstruksi, para kru menemukan pemakaman masal Yunani kuno. Di pemakaman tersebut ditemukan lebih dari 1.500 kerangka. Kemudian ditemukan milik kecil yang terdapat 80 kerangka dengan pose tangannya yang berada di atas kepala. Kerangka ini merupakan hasil kudeta gagal yang dieksekusi karena pengkhianatan mereka pada tahun 682 sebelum masehi. Nah, masih banyak misteri masa lalu yang tersebut di dalam bumi ini dan di sekitar kita. Mereka menunggu untuk dikeluak pada saat yang tepat. Yang jelas, segala sesuatu tentang masa lalu yang ditemukan itu membuat kita makin bersyukur hidup di masa sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!